Welcome guys, welcome back to CoinKoinan, ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin temen-temen Dan sebenernya gak terlalu banyak altcoin ya Dan juga gue gak mau memprediksi harga-harga lah Paling gak kayak gitu temen-temen Gue gak akan terlalu banyak technical analysis Gue sebenernya hari ini mau cuman fokus kepada satu topik Yaitu adalah ini temen-temen Terkait Juni 2023 ini akan ada Hongkong bisa meregulasi atau melegalisasi Cryptocurrency trading dan juga mungkin aktivitas kripto Yang mana banyaknya spekulasi ini bisa jadi pintu Untuk keluar masuknya uang dari mainland China temen-temen Dan ini kalau memang bener kejadian Dan ini sepertinya sudah direncanakan di bulan Juni tahun 2023 temen-temen Kemarin gue juga sudah elaborate dari pemikiran gue ya Dan gue lihat banyak di komen-komen yang tertarik Sama kita ngebahas terkait pemikiran gue itu Ada teori cupang ya Kemarin belinya jualnya di atas Belinya di bawah enak banget nih orang Cina Jadi kemarin itu gue lihat Ada perlunya nih untuk kita merevisit secara historis Kita mau lihat dulu tuh sebenernya si Hongkong dan Cina itu Jual barang di berapa Karena mereka tuh di ban di bulan September Dan juga di bulan Mei tahun 2021 Kita akan lihat harga perolehannya mereka Waktu ngejual barang Dan menurut gue temen-temen Setelah gue melihat technical analysis ini Gue lihat datanya Gue lihat harganya temen-temen Gue secara pribadi jadi gak ikhlas juga temen-temen Untuk bisa melihat bitcoin berada di bawah harga perolehan mereka Bayangin dia bisa jualnya di atas Belinya di bawah temen-temen Ini jadinya Gue jadi berfikiran temen-temen Ini sepertinya kayaknya memang bitcoin harus ya Ini gue secara pribadi Gue setelah melihat data seperti ini Harus berada di atas 40 ribu temen-temen Ini nanti temen-temen akan lihat sendiri Dan gue juga kalau berfikiran melihat data ini Gue jadi berfikiran seperti ini Iya juga ya Ini bitcoin untuk kayaknya harus banget Untuk ke level 40 ribu Dan juga ini Nanti gue akan coba lihat ethereum juga Ethereum kayaknya Wayahnya nih Atau gak Wajarnya Ini level 3 ribu Nanti gue akan coba elaborit temen-temen Sebelum temen-temen menghina Menghalu Temen-temen Lihat dulu datanya Dan cara berfikir gue Seperti apa temen-temen Dan ini Juni ini Sepertinya bakal gede Dan juga Bukan gede untuk ngepump ya Bahkan ini gedenya ini Agak-agak kalau menurut gue Bisa jadi distribusi Nanti kita akan coba bahas temen-temen Ini kita akan bahas Price level apa aja Dan juga level 42 ribu itu Atau 40 ribu ke atas itu Menurut gue harus banget mencapai Di level Juni Di tahun 2023 Sebelum gue mulai temen-temen Dan sebelum temen-temen menghina Please tonton sampai habis Sebelum gue mulai Boleh di like dulu video ini Dan jangan lupa untuk subscribe temen-temen Thank you yang udah subscribe Comment-comment Dan juga bantu share video ini Ke temen-temen yang lain Thank you juga untuk Hana Masa for supporting This channel Kita langsung mulai aja temen-temen Dan juga nih Titik temu coffee Thank you thank you thank you Kita langsung mulai aja Ini hari ini temen-temen Gue mau revisit Jadi buat temen-temen yang belum tau Jadi ada berita bahwa Juni 2023 itu Hongkong akan melegalisasi Cryptocurrency Aktifitasnya Baik mining maupun trading juga kayaknya Dan juga ini menjadi Bisa dibilang Sepertinya uang-uang dari Mainland China Itu akan keluar masuknya Melalui Hongkong nih Jadi ini bakal gede banget Dan juga temen-temen yang belum tau China itu Nge-ban Aktifitas mining Di Bitcoin itu Dan cryptocurrency lainnya Itu di tahun 2021 Di bulan Mei Jadi sebenernya ada dua periode Kalau gue liat temen-temen Yaitu ada bulan Mei 2021 Dan juga bulan September 2021 Temen-temen Jadi kalau menurut gue Ini ada dua Faktor selling pressure Di bulan yang berbeda Yaitu September Dan juga Mei Sebelum gue mulai Ke technical analysis Temen-temen ini gue intermezzo dulu Ini Bitcoin dominant Sudah turun Hampir 47% Ini sudah 47,05 Ini kalau misalnya Break dari support ya temen-temen Sepertinya bisa Bitcoin Dominasinya bisa turun Ke 44 45 ribu Eh 44 Sampai 45% Yang mana Altcoin ini Seharusnya ngacir temen-temen Nanti kita akan bahas lagi Tapi sementara ini buat Kasih tau ke temen-temen aja Intermezzo Dan juga ini Untuk Apa namanya Rose Ini baru aja Tadi pagi itu Menyentuh dari Resistennya Yaitu adalah Simetris 1% ya 100% dari ini Pumpnya ini Ini kalau gue Ini gue ganti ya Ini kira-kira segini Itu baru aja Menyentuh Proyeksi 100% Dari Pump yang sebelumnya temen-temen Wave 1 2 Ini Wave ketiganya 100% Tapi menurut gue sih Masih bisa ada nafas kesini Tapi sementara ini Kita kayaknya Apa namanya Istirahat dulu Di level sini temen-temen Ini karena ada proyeksi 0,07826 Itu proyeksi 100% Dari posisi ini temen-temen Jadi kalau ini Kalau kita Hitung secara visualnya ya Kira-kira sama lah Kira-kira gitu temen-temen Sekitaran segini Kira-kira segini Seperti itu temen-temen Nanti kita akan lihat lagi Kita lanjut ya Jadi bulan Mei itu 2021 Pertama-tama Yang gue inget Dan juga gue coba recall Pengingatan gue ya Dulu tuh gue lihat Dari CryptoK1 Dia CryptoK1 itu Miner itu tiba-tiba Masukin ke exchange Banyak banget temen-temen Di bulan Mei 2021 Sekitaran segitu Ini kalau kita lihat Juga diikutin dengan Aktivitas yaitu adalah Transaction ilegal Jadi kalau menurut gue Ini di bulan September itu Diband Waktu itu transaksi Trading Apapun di Bursa-bursa di Cina Jadi ada 2 Periode September Dan juga sebelumnya Ada di bulan Mei Kita lanjut ya Ke dagingnya temen-temen Di bulan Juni itu Ini Gue akan coba Melihat ya Kira-kira Sebenernya Bagusnya itu Sebenernya Bitcoin dan Ethereum Nanti kita akan lihat Di harga berapa sih Sebenernya untuk dibuka Karena dulu itu Cina itu Jualnya itu Di sekitaran sini Nah ini gue akan coba Kasih lihat 2 Periode yang berbeda Temen-temen Yaitu adalah Periode bulan Mei Yaitu adalah Mei sini Yang mana langsung Dumping temen-temen Yang mana ini Miner-miner nih Bitcoin miner yang jual nih Dari Cina Ciger-ciger-ciger-ciger-ciger Dia jualnya itu Dari 60 ribu Temen-temen Turun sampai 30 ribu 28 ribu Yang pastinya temen-temen Mereka itu pasti jual Di atas-atas ini Yang mana ini Akhirnya FOMO-FOMO aja nih Panik-panik selling temen-temen Yang pasti dia Terutama yang Well-well Kakaknya Dia jual di sekitaran 50 ribu Dan kemudian ada Wave kedua Yaitu adalah Wave ini temen-temen Yang di bulan September Yaitu adalah Bulan Dimana Itu di blok Atau di ban Transaksinya ini ada turun juga Di sekitaran berapa 53 ribu Sampai 39 ribuan Sekitaran segitu temen-temen Nah gue kasih overlappingnya nih Overlappingnya Yaitu Muncul lagi temen-temen Angka 53 ribu Sampai 40 ribu Jadi kalau Yang gue lihat Kalau misalnya Bitcoin Nggak Nggak nyampe kesini Nggak nyampe ke tengah-tengah ini Ini enak banget ya Orang China jualnya di atas Belinya lagi di bawah Dia jualnya 50 ribu 60 ribu Jualnya lagi 30 ribu Enak banget temen-temen Dia jualnya Satu bitcoin Belinya bisa dapet Dua bitcoin temen-temen Ini menurut gue Makanya kenapa Bitcoin harus banget Menurut gue Secara pribadi Ke 40 ribuan ke atas Kalau enggak temen-temen Gue secara pribadi Nggak ikhlas loh Jujur aja Kita selama ini Bertempur-tempur Di bawah sini Bilang bottomnya Kapan nih Bitcoin ke 8 ribu Ke 7 ribu Dia enak banget Dia di ban disini Dia jual disini Abis itu merem ya Tinggal lihat kripto lagi Tiba-tiba bangun-bangun Setelah kripto dibuka lagi Di harga yang sama Ini menurut gue sih Agak-agak curang ya Gue lebih ikhlas sebenarnya Untuk Apa namanya Investor-investor Cina Itu jualnya di 40 ribuan 30 ribu 38 ribu Dan juga 40 ribu Sampai 50 ribu Kita kalau bisa Sebenarnya temen-temen Bisa ke 56 ribu Sampai ke 60 ribu Supaya kenapa Dia belinya di bawah Belinya lebih bawah Daripada Eh sorry Jualnya itu di bawah Daripada dia belinya nanti di atas Jadi kalau misalnya Dia belinya di Eh sorry Jualnya di 43 ribu Sekitaran sini Belinya di 50 ribu Itu menurut gue lebih ikhlas Jadi jangan sampai Jangan sampai nih Dia belinya Eh sorry Jualnya lagi Di 54 ribu 55 ribu Belinya lagi Sekitaran 37 ribu 38 ribu Kalau menurut gue Jujur aja gak ikhlas Buat temen-temen Menurut temen-temen Kayak gimana Menurut gue Kalau gue liat seperti ini Jujur aja gue gak ikhlas temen-temen Untuk Si investor dari China Bisa ngebeli Bitcoin di harga yang murah Menurut gue harga sekarang ini Kerewatan murah temen-temen Kayak gitu temen-temen Dan juga nih Kalau gue liat dari Ethereum Kenapa gue bilang Ini Ethereum paling gak level 3 ribu Ethereum tuh kan Tahun 2021 Juga banyak Miner-miner dari China ya temen-temen Ini turun Lasyat nih Dia jual Sekitaran segini Dari Mungkin sekitaran Bahkan ada yang jual di 4.600 Sampai Level 1.600 1.700 Dan sekarang Kalau yang Periode yang kedua Yang tradingnya Itu sekitaran 4.000 Sampai 2.600 Jadi kalau Overlappingnya dilihat Ini kayaknya Kalau menurut gue Ini aturannya level-level 3.500 3.400 Ini baru banget Rata-rata orang China itu Jual di posisi sini Temen-temen Jadi kalau menurut gue Temen-temen Kalau misalnya nanti Bulan Juni ini Apa namanya Regulasi di Hongkong ini Dibuka Dan China bisa beli lagi Gue gak ikhlas banget nih Secara pribadi ya Dan juga pasti bandar Akan berpikiran yang sama Enak banget Dia jual di atas Belinya di bawah Kita naikin dulu Temen-temen ini Buat supaya dia bisa Beli orang-orang China itu Untuk beli di sekitaran Harga paling enggak Sama dengan harga Waktu dia jual Di sini temen-temen Kalau dia belinya Lebih murah nantinya Lebih menguntungkan Buat mereka Dan bandar Gak akan pernah kasih Seperti itu Jual di atas Beli di bawah Gak akan pernah di kasih Jadi bandar akan Berpikiran sama Seperti kita Kita megang barang Dia kemarin Kita kemarin Jual Dia kemarin Jual 50.000 Untuk bitcoinnya Terutama pasti kan Kalau ada yang jual Berarti ada yang beli 50.000 dia jual Enak banget Dia nanti beli lagi Di harga 50.000 Kalau bisa Harga ke 55.000 Ke atas Itu yang Ada di benak gue Dan juga nih Menurut gue Make sense banget Untuk Paling enggak Level 42.000 ini 42.000 sampai 40.000 sampai 50.000 Itu harga wajarnya Untuk Juni ini Sebelum Investor-investor Cina untuk dibuka Temen-temen Gue jujur aja Secara pribadi Ngeliat seperti ini Gak ikhlas Menurut temen-temen Kayak gimana Menurut gue Ini bitcoin Kita ready to go Sepaling enggak Bulan Juni Level 40.000 Ke atas Itu menurut gue Pribadi Menurut temen-temen Kayak gimana Gue yakin ya Temen-temen Banyak yang bilang Halu Banyak yang bilang Halu nih Sama itungan gue Tapi lo setelah Lo lihat seperti ini Lo enggak akan ikhlas juga Temen-temen Untuk bisa Lo bilang nih Bitcoin akan ke 7.000 Temen-temen Di bulan Juni Gitu kan ya Enak banget ya Dia kemarin jual 60.000 Dia beli Bitcoin 7.000 Temen-temen Itu menurut gue Enggak masuk akal Jadi Menurut temen-temen Bisa coba Difikirin pola fikirnya Seperti itu Dan menurut gue Bandar juga berfikiran Pola yang sama Temen-temen Kayak gitu temen-temen Dan juga ya Bulan Juni ini Ini ada garis apa Temen-temen Ini ada Apa namanya Tweet dari Titan of Crypto lagi Ini terkait Halving Ini enggak usah dipeduliin Sama ini Radar-radar yang Merah-merah ini Ini kalau kita lihat Dari halving Sebenernya Peak-nya di tahun 2019 ya Ini tahun 2019 ya Temen-temen Ini tuh 46 bar Atau 46 minggu Sebelum dari Halving yang ketiga Nah ini kalau kita lihat ya Halving yang keempat Itu akan terjadi Di Bulan Mei 2024 Temen-temen Jadi dari 2024 Mei Kita akan tarik mundur Tadi berapa 46 minggu ya 46 minggu Dari Sekitaran sini 20 Mei Kita tarik 46 minggu Itu Nongol-nongol Juli 2023 Jadi menurut gue Ini semuanya juga Matching banget Temen-temen Maren kita juga Udah ngobrolin Tentang Argentina Argentina Peso itu Yang Bitcoin per Argentina Pesonya Itu juga Pernah Kejadian Hampir sama Seperti di Bulan Sekarang ini Yang Yang mana Mereka Mereka itu Nggak lama Bulan Juninya Di Tahun 2019 Jadi 2019 Itu Argentina Peso Bitcoinnya Itu All time High Di bulan April Mei Habis itu Bulan Juninya Itu Ada Bentuk Seperti ini Temen-temen Bentuk Yang Waktu itu Kita ada Disini Disini Ini yang gue Kasih panas Masih panah Panah Disini Sekitaran Sini Dia All time High Argentina Peso Meskipun Nggak All time High Argentina Peso Di sini All time High Nggak lama Di bulan Juni Juli Itu Ada Bisa dibilang Puncak Sementara Kemudian Turun Lagi Dan Ini Menurut gue Ada Similarity Sama Tahun 2019 Kita Paling Nggak Mencapai Level 40.000 Ke atas 40.000 Menekati Dari Mungkin Sekitaran Juni Sampai Bulan Juli Dan Perlu Dipahami Juga Mining Halving Itu Bisa Lebih Cepet Karena Banyak Miner Miner Yang Masuk Profitabilitas Makin Tinggi Ini Miner Miner Banyak Yang Masuk Terus Kemudian Difficultinya Jadi Naik Halving Itu Bisa Jadi Bisa Banget Untuk Sekarang Bulan Juli Awal Bulan Juli Tanggal 3 Juli Ini Bisa Masuk Ke Bulan Juni Jadi Teman Teman Menurut Teman Gimana Gue Secara Pribadi Setelah Melihat Ini Enak Banget Waktu Itu Dia Jual Disini Kalau Misalnya Dia Bisa Dikasih Beli Bitcoin Di Harga 7 000 Keenakan Teman Teman Ini Sekarang Dia Jual 50 000 Kalau Bisa Kita Ready To go Ke 50 000 Supaya Investor Investor Dari China Untuk Ngebeli Di Harga 50 000 Teman 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 Menurut Teman Gimana Kalau Suka Boleh Di Like Dan Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Belom Subscribe Untuk Video Hari Ini Sudah Teman Teman Thank you Yang Sudah Subscribe Comment Dan Bantu Share Video Ini Ke Teman Teman Yang Lain Thank you Untuk Hana Masa Dan Titik Temu Kofi For Supporting This Channel Teman Teman I'll see you Next Time Bye